Assalamualaikum Wr. Wb Halo Pemirsa Kembali lagi berjumpa dengan saya Krishna Livia Tentunya dalam program Bisnis Anda Nah di Bisnis Anda Kali ini kita akan menghadirkan Arasumber yang sangat luar biasa Ini sangat menginspiratif Sekali ini merupakan salah satu Owner dari produk makanan dan juga Minuman yang berada di Kabupaten Bekasi Dengan nama Ibu Is Halo Ibu Is Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Gimana perjalanan tadi menuju ke BRTV ini? Lancar? Lancar Alhamdulillah Ini Ibu dengan Nuansa bajunya yang sangat Manis banget seperti orangnya Ini juga Ada produk yang sangat luar biasa Unik banget dan juga ini mungkin Untuk para pemirsa di rumah udah gak asing lagi Dengan produk yang ada di hadapan saya Yakni ini apa? Baso Goreng Wah bakso goreng dan juga produk minumannya Berupa minuman herbal yakni jamu Oke mungkin ini saya akan sedikit berbincang Sama Ibu Is terkait produk yang Ibu produksi nih Salah satunya iyalah saya mau ke Basrengnya dulu nih Ibu kenapa Ibu terpikirkan gitu Untuk memproduksi entah itu dari jamu Terus juga produk seperti Basreng dan juga yang lain Ibu bisa diceritain Ibu? Pertama setelah keluar dari PT perusahaan Iya dulu mantan buruh Kita ingin usaha gitu kan Terus coba-coba makanan Dulu udah coba donat Donat tapi kan banyak pesaingan Itu kurang ya Baru setelah itu ada ide dari keluarga Jamu Lancar gitu kan Alhamdulillah dari jual jamu kan dari Air campur ini gitu ya Terus banyak bisa nguliahin anak gitu Hasilnya gitu Luar biasa dari produk-produk yang dijualkan Dari awalnya donat Ini bisa sampai menguliahkan anak-anaknya sekolah tinggi ya Iya betul Luar biasa Dari hasil penjualan? Iya jamu gitu bisa Itu dari motivasi Motivasi saya Beralih ke bisnis ini gitu Dulu saya mantan PT gitu ya Oh awalnya kerja di perusahaan Ya kan dikerja di PT Terus ini terpikirkan untuk menjual ya Dulu waktu itu mungkin di PT juga sambil berjualan Atau gimana? Iya sambil berjualan Awalnya donat Awalnya donat itu berapa lama Bu? Lama Banyak yang penggemarnya juga banyak Tapi karena kita kan donat tabur Belumnya kreasi itu Bukan belum kreasi Oh iya aku tahu yang ada taburnya itu Yang ada gulanya itu ya Iya gulanya itu Jadi banyak Masih banyak penggemarnya sebenarnya gitu ya Akhirnya? Setelah itu Karena keluar Terus saya coba terpikir jamu gitu Karena jamu itu bisa tahan Kalau taruh kulkas bisa dua atau tiga hari gitu kan Kalau donat kan langsung hari itu harus habis gitu Oh gitu Iya karena donat itu Sama ini juga tanpa pengawet Jadi Kalau donat kan Kalau pertama kita bikin pagi Hangat Langsung Harus Habis Ya habis Kalau kita buat besok udah keras Oh gitu Iya jadi harus kita gencar Habiskan cari pelanggan ya Yang banyak ya Oh gitu Ini ibu kan Awalnya mungkin masih kerja di PT Terus Beralih ke penjualan jamu Ini Emang memutuskan untuk keluar dari PT Terus berjualan Atau memang Memang pure sudah keluar Lalu berjualan? Keluar Sengaja keluar Sengaja keluar Untuk berjualan Iya untuk berjualan gitu Cuma Ingin Apa maksudnya Kalau PT itu Kondratunya habis di PT Kalau ini jualan Bisa sambilin anak Dengan anak Bisa sambil Jaga anak Lagi pula Ini Kalau misalkan Wira usaha gini Ini bisa memanfaatkan Banyak orang juga ya Bu di sekitar Kita bisa Pekerjakan orang juga Berbagi rezeki Untuk orang lain Iya betul Ibu Saya ingin ke jamu deh Bertanya terkait jamu Ini ibu Memang Punya silsilah Keluarga yang Memang Ada Bisa meracik Keramuan jamu Atau bagaimana Betul Dari keluarga Suami Mertua Kakak ipar Semuanya Pedagang jamu Jadi dari silsilah dari suami Oke Saya belajarnya dari kakak suami Oke Iya gitu Kalau Kalau saya sendiri Tidak ada silsilah jamu Hanya jualan aja Tidak ada silsilah penjual jamu Atau yang pernah suka bikin jamu Iya Jadi saya belajarnya Sama kakak ipar Oh gitu Akhirnya bisa Sampai Se-expert ini ya Ini untuk produk jamunya sendiri Ini ada produk jamu apa aja Bu bisa disebutin Bu Biasanya ada beras kencur Terus sama jamu kenyit asam Sama jahe Tapi kalau yang ini untuk serbuk Baru temulawak aja Karena ini Temulawak Sari temulawak Ini banyak yang Untuk anak-anak juga bisa Untuk orang tua juga bisa Iya Banyak penggemarannya di anak-anak Di kalangan anak-anak Jadi di anak sumakan Benar Benar nih Kayaknya ini cocok banget sih Untuk ibu-ibu yang memiliki anak kecil Yang agak sulit ya Sulit makan Untuk makan Ini boleh banget nih Dan ibu tadi ada kunyit asam juga ya Iya kunyit asam Kalau ingat kunyit asam nih Aku juga sering banget Mengkonsumsi kunyit asam Apalagi ketika Hide gitu ya Ini memang sangat bagus Untuk hide atau gimana bu? Waktu saya masih di perusahaan Yang saya kerja Itu banyak teman-teman Minta kunyit asam Katanya kalau hide itu enak gitu Minum kunyit asam saya itu enak gitu Perutnya jadi Mengurangi rasa sakit Iya Oh gitu Tapi kalau Kalau yang coklat ini Ini apa? Jahe hanya untuk pegal-pegal Kalau capek badan Bisa minum jahe Kalau masuk angin Juga bisa minum jahe Karena ini Semua produknya asli Alami Jahe asli Jamu asam jawa Kunyit juga Kunyit asli Tapi ada kayak pahit gitu gak sih Bisa kalau jamu identik Dengan yang rasa pahit gitu Ini apa ada yang beda Dengan jamu-jamu yang lain gitu? Insya Allah sih Guru Alhamdulillah Ini kalangan guru-guru Seperti tempat sekolah saya Nurul Pajri juga udah Udah coba Kadang yang sakit Mah Dia bisa minta Tanpa asam Oh gitu Ya Rekomendasi Besok mau dong bikinin Dua Dua botol Tanpa asam Oh gitu bisa ya Bisa request ya Bisa request gitu ya Kadang saya bikinin gitu Tapi tanpa asam Jadi untuk Ini katanya untuk mah gitu Tapi ini kalau untuk kunyit asam ini Bisa bener Bisa buat meredakannya Di hide gak sih Sebenernya Iya katanya gitu Oh gitu Ya banyak Mungkin banyak riset yang mengatakan demikian Ya sama melancarkan katanya Kalau melancarkan saya setuju Soalnya saya sering banget mengalami kayak Kalau misalkan awal-awal gitu ya Awal-awal kayak kurang lancar Tapi setelah minum kunyit asam Ini beneran bisa bikin lancar Insya Allah Katanya banyak-banyak rekomendasi Maksudnya rekomendasi dari teman-teman itu Yang sudah itu coba Itu Cocok Tapi untuk proses pembuatannya sendiri Ini proses pembuatannya ini gimana Bu? Kalau saya ini biasanya kadang di Diparut kadang ditumbuk Diparut ditumbuk? Ada maksudnya ada bisa ditumbuk atau diparut Kadang masih alami juga Tapi saya ini sekarang tadi Ya ditumbuk itu Tumbuk pakai itu Baru kita saring Baru dimasak Terus dikasih gula asam Gula merah sedikit Pakai asam jawa Nah untuk produk yang misalkan dari satu botol ini Ini biasanya bisa terbuat dari beberapa rempah-rempah gitu Maksudnya berapa Apa sih namanya ya ukurannya ya? Ukuran Ukur apa sih? Siung atau apa sih namanya? Oh iya Itu biasanya berapa banyak Bu dalam satu botol? Dalam satu botol itu paling kalau kita bikinnya Ini tadi saya bikin tuh se 500 gram Ditambah airnya itu kurang lebih satu liter Jadi jadinya lima botol sedikit Kalau bikin sedikit Porsi sedikit gitu Setengah kilo Setengah kilo ya Itu setengah kilo itu bisa kebikin lima botol Untuk satu botolnya sendiri ini bervariasi harganya kah? Atau beda-beda harganya? Kita sama rata harganya Kita jual Rp10.000 Oh Rp10.000 satu botol? Satu botol ya Kalau reseller bisa kurang Bisa agak miring lah ya Iya gitu Agak miring ya betul Berarti Ibu juga ini buka reseller untuk orang-orang yang ingin menyebarkan jamu-jamu ibu ya? Iya bisa Berjualan jamu-jamu ibu Ini untuk siu ini sudah bisa dijual di mana aja Bu? Bisa didapat di mana aja biasanya? Ini baru di pehduk saya kadang kalau suka iklan kalau pas Jumat satu minggu saya buka PO Oke oh itu pre-order dulu ya? Iya pre-order karena kan kita bikin tuh di Jumat nanti kita pre-order baru masuk-masuk baru bikin gitu mbak Oh gitu jadi gak langsung semata-mata langsung bikin gitu ya pemirsa Jadi untuk para pemirsa juga yang ingin memesan jamu Ibu Iis ini atau Bunda Rich Bunda Rich ya Jadi untuk para pemirsa jangan lupa untuk pesan terlebih dahulu ya kan? Ini minimal berapa hari mesannya Bu? Paling dua hari bisa dibikinkan ya bisa Bisa-bisa kan Oh bisa Jadi sekitaran wilayah Cibitung bisa DO Oh bisa DO ya itu bebas ongkir enggak? Bebas ongkir ya Untuk deket-deket ya Tapi kalau agak jauh ada ongkirnya dikit ya Iya gitu ya itu seikhlasnya biasanya Oh gitu Iya kalau itu Biasanya sih masih sekitar kayak kita kawasan Lampu Merah Misalnya janjiannya di Lampu Merah di titik-titik itu mbak Titik-titik yang terdekat mungkin ya dari kediaman Ibu Ataupun yang sering dilewati oleh orang banyak ya Iya betul Ini Ibu dalam sehari biasanya bikin berapa botol Bu untuk si jamu ini Bu? Biasanya kadang saya 20 kadang 25 sehari kadang gitu ya 20 atau 25 itu habis terjual sebanyak itu? Iya habis Kalau pas orang-orang langsung berbarengan Saya bikin iklan besok pre-order Eh PO Buka PO besok Untuk hari Sabtu misalkan di Kamis atau di Jumat itu orang udah pesen mbak Iya Kadang guru yang saya tadi bilang Guru-guru Nurul Pajri Cikarang Barat Terus salah satu perusahaan Di kawasan Gobel ya Kawasan Cibitung ya suka Pre-order ya Ini untuk tadi kan Ibu kan ini ada namanya ya mereknya tuh Bunda Rich Sementara kan Ibu namanya Iis Iya betul Ini ada yang beda nih Ini Ibu bisa cerita nggak ini kenapa namanya Bunda Rich Bu? Apa Rich itu kan kalau bahasa Inggrisnya itu kan kaya ya? Iya Alhamdulillah ya Amin amin Ini yang mau kena Bu? Itu kan saya nyari nama waktu UMKM itu kan harus ada nama buat Nib itu kan Tiba-tiba aduh nyari apa gitu Terus akhirnya kok saya sambung-sambung nama keluarga saya tuh mbak Akhirnya Itu apa terdiri dari apa? R.I.C.H R.I.C.H Oke apa? Anak pertama saya Rwis Rwis Iya I-nya saya Ibu Iis C-nya itu Calista Putri yang kedua Putri saya kedua H-nya suami Oh ini jadi Rich ya Iya Dan namanya tuh mengandung makna loh Mbak dari bahasa Inggris aja ini udah ada makna yang kaya Amin Amin Semoga ini penjualan juga semakin laris Amin Semakin berkah dengan nama tersebut ya Terus juga ini nanti kita akan ulik juga nih pemirsa ada usaha yang lain Yakni ini ada baso goreng ya Basreng ya Basreng ya Kalau ini sering banget muncul di brand aku biasanya Bu Iya maksudnya itu banyak yang menjualan ini Dan aku juga suka banget sama ini gitu Terus juga ada apalagi Bu ini produk aku Ada kacang bawang Kacang bawang ini mungkin nanti kita akan review juga Terus karena itu Ibu jualan apa lagi di makanan? Ya udah Biasanya sih kacang itu Biji ketapang cuma enggak bawah hari ini Iya enggak sekuat Sama ini temulawak serbuk belum? Oh iya nih Ini sebelum nanti kita iklan Ini aku mau bahas juga dulu terkait temulawak serbuk Ini cara masak gimana Bu? Atau cara penyajian Cara menyeduhnya gitu gimana Bu? Iya Penyajian ya? Iya penyajian ya Kalau kita kasih air panas aja seduh 2 sendok Itu bisa langsung diminum Oh gitu Ini rasanya pahit? Agak pahit dikit Karena memang dia asli dari temulawak juga Sari patinya Sari pati kita ambil Campur air Sama gula Kita masakan Seperti masak gulali Oh seperti masak gulali Tapi kalau misalkan dicampur dengan Misalkan gula Atau bahan-bahan yang lain Ini aman enggak Bu? Misalkan nih Untuk temulawaknya sendiri Karena kalau misalkan anak kecil Kadang-kadang agak susah minum jamu Misalkan dimasukkan ke dalam Susu gitu Itu gimana aman enggak? Sejauh ini belum mencoba ya? Iya belum mencoba Insya Allah sih aman mungkin ya Karena ini alami Cuma sejauh ini belum pernah Cuma paling Kalau kayak orang yang enggak ini Biasanya diminumin dulu Baru makan nasi tuh Insya Allah banyak yang ini Karena kita di Biasanya di Jakarta itu Di kawasan Roksi Itu dijual Di seduh sama yang jamu keliling itu Jadi orang banyak gitu Dan di daerahku juga masih Ada sih penjual-penjual yang Seperti yang jamu-jamu gendong Iya jamu gendong itu banyak banget sih Tapi ini agak beda pemirsa Ini agak Ini praktis banget ya Jadi untuk orang pemirsa di rumah Saya ingatkan kembali Kalau misalkan lagi cari-cari Untuk jamu ya kan Ini bisa banget Langsung kunjungi ke rumah ibu ya Di mana bu rumahnya alamatnya? Vila Mutiara Vila Mutiara Wanajaya Cibitung Blok N88 Nomor 16 Nomor 16 Atau juga ini nomor WhatsAppnya Di 0822 39 35 3034 Atau juga ini di Instagram Dan juga Facebooknya Bunda Ruiz R-U-I-S Ya Bunda Ruiz Jadi disana Anda bisa priori terlebih dahulu ya Atau PO terlebih dahulu Baru nanti bisa mendapatkan produk Ini Apa tadi Jangkanya itu sekitar sehari atau dua hari ya Untuk PO ya Betul ya Biasanya ibu langsung kasih pengumuman ya Misalkan Tanggal sekian nih Ini aku akan PO Iya betul Oh gitu Iya 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 Ini untuk Basring juga sama? Atau harus PO juga? Iya sama Basring juga Karena antri juga Wah ini Kalau misalkan dibilang antri kayak gini Ini berarti banyak nih peminatnya ya Iya betul Alhamdulillah ini Karena Udah dicoba Di mana-mana itu Insya Allah ini Inilah Rasa daun jeruknya kerasa mbak Tadi ibu bilang kan Ini apa namanya Tanpa bahan pengawet Untuk siamunya ya Ini kuatnya berapa lama bu? Kalau di prissel paling lama Tujuh hari Kalau di prissel atau di marias itu Paling lama Tujuh hari Kalau untuk di suhu ruang biasa itu berapa hari? Paling dua hari Karena kita sudah ini apa mbak Takutnya kan apa Udah 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 enak Udah beda rasa Udah beda rasa Udah juga berbahaya ya Iya berbahaya Tapi untuk tadi ada varian kunyit asam Terus ada jahe Ada biasanya beras kencur Beras kencur Cuma saya belum tadi gak sempat Tapi ini Tiga varian ini Ini yang paling Banyak banget diminati oleh para pelanggan Ini biasanya apa bu? Banyaknya itu kunyit asam Kunyit asam? Baik terima kasih Bumirsa Anda masih menyaksikan bisnis Anda Bersama saya Krishna Livia Dan tentunya pada segmen kali ini Saya masih ditemani oleh Bunda Iis Atau owner dari Bunda Rich Tadi kita sempat terpotong oleh jeda Membahas terkait jamu ya Jamunya itu tadi ada kunyit asam Kunyit apa tadi? Original Terus ada tanpa asam Sama beras kencur Ini yang membedakan Ini apa sih bu? Yang membedakan antara jamu yang ini Jamu yang ini Selain mungkin Hasilnya juga berbeda Terus juga bahan-bahannya Memang rempah-rempahnya Apa aja bu? Beda Kalau biasanya di Kunyit asam kan kita Memakai empat bahannya Jamu Kunyit Asam jawa Gula jawa Sama kasih gula pasir sedikit Sama garam Itu kalau yang itu Tapi kalau yang Kalau beras kencur kan Itu tadi Apa tadi? Kunyit asam Kunyit asam itu fungsinya untuk Selain melancarkan kain Untuk badan juga Bisa agak Enggak bau Kalau untuk itu biasa kan Bisa Jadi untuk Bau badan juga bisa Bisa Kalau banyak kunyit asam Terus salah itu tadi? Kalau beras kencur itu kan Kita dari beras Di sangrai Di sangrai langsung ditumbuk Terus sama kencur Sama itu Kita pakai adas Dari jawa Ada Biji adas gitu Macam Oh namanya itu Biji adas Terus sama Pakai gula jawa juga sama Jadi kayak gula jawa itu Syarat banget ya Syarat banget kita Makanya gula jawa Kadang kalau pas ada Minta pesanan tuh orang Ada yang minta pakai gula aren Bisa untuk lebih ini Tergantung di kues lah ya Cuman mungkin harga agak Tinggi dikit Agak pricey Oke itu Fungsi beras kencur itu untuk apa? Beras kencur itu kan juga Bisa sama dengan Hampir sama dengan temulawak ya Bisa nafsu makan untuk anak-anak Untuk perut kembung juga Masuk gitu ya Kadang masuk angin lah ya Itu bisa Terus Terus tadi apa? Jahe ya Jahe itu sama Untuk banyak kan Untuk orang capek-capek Pegel lino Itu bisa tuh ya Iya Pegel lino Untuk masuk angin Bisa Harganya juga tadi Lumayan murah loh Pemirsa Cuma sekitar 10 ribu aja per botol ya Ini yang membedakan Jamu yang ibu bikin Dengan jamu yang Mungkin orang lain jual Ini apa bu yang beda? Kurang tau ya Lebih unggul mungkin Keunggulannya apa yang ibu rasa Pokoknya Saya Saya mah ini apa Pokoknya Insya Allah alami gitu aja Jadi tanpa bahan pengawet Makanya saya Berani Karena kita sendiri minum Keluarga saya Untuk diri saya sendiri minum Keluarga juga minum Jadi Enak buat kita Enak buat orang lain gitu Jadi sebelum dijual Atau dipasarkan Ibu juga udah Mencoba duluan ya Takutnya berbahaya Untuk orang lain ya Jadi kita Untuk kita sendiri dulu ya Tadi saya pagi-pagi udah minum ini Oh gitu Iya untuk apa Biar untuk perut gitu kan Ini bagus untuk perut Apa namanya itu Kembung-kembung gitu mbak Jadi bisa Masuk angin Kayak gini juga bisa Dari temulawak Jadi sudah minum Sepagi-pagi Jadi ini Untuk durasi minum jamu ini Ada gak sih bu Jamnya yang ibu ketahui Misalkan dihancurkan Misalkan Setelah bangun tidur gitu Atau sebelum tidur Gimana bu baiknya bu? Biasanya sih di pagi hari Sebelum makan Sebelum sarapan Iya sebelum sarapan Itu bagus Untuk kesehatan ya Iya untuk kesehatan Kalau misalkan itu Diminum setiap Baik gak sih Kalau jamu ini Diminum setiap hari bu? Atau memang gak boleh gitu Atau berapa hari sekali Misalkan gitu Kalau Karena ini alami mungkin ya Iya alami sih Insya Allah Kalau saya suami saya Hampir tiap hari Minum Kadang-kadang Ganti-gantian Jahe Kadang kunyit Iya Oh luar biasa Kalau ini ibu Produksi sendiri Atau gimana? Produksi sendiri Jamu ya Khusus jamu ya Produksi sendiri Oh gitu Dari pengupasan Dari pengupasan Semua Kadang-kadang kita karyawan Minta tolong kupasin Ada juga karyawan di rumah Ada beberapa orang bu? Hanya dua Kadang bantu-bantu ngupas Bantu-bantu ngupas Oke Untuk Selama pandemi kemarin Ketika pandemi Ini Orang-orang juga Agak kelimpungan nih Ketika jualan Ada yang penjualannya Melonjok tinggi Ada yang juga malah merosot Ibu ini tipe yang mana nih Waktu pandemi keman Sedang Sedang Ini berarti Lancar-lancar aja ya Karena ini kunyit itu Banyak dicari ya mbak Iya sih malah Malah waktu itu Malah katanya Jamu itu Malah dicari ya Ya kunyit asam itu Banyak sama jahe Banyak yang cari Iya Sistem online Online Jadi taruh di itu aja Taruh di pagar gitu Iya Saya juga Sama ini apa Yang banyak dicari itu Kunyit asam Sama jahe Banyak yang dicari Diminta di online Nanti uangnya Kalau misalkan itu Bisa transfer gitu Iya Itu lebih memudahkan Memudahkan Iya bisa Terus untuk Penjualannya udah paling jauh Ini paling kemana bu Untuk jamu khususnya Paling jauh itu Apa masih sekitar Apa dari Bekasi Cibitung Bekasi Oh masih Masih daerah lokal ya Iya lokal belum Mudah-mudahan nanti Ini ditayangkan disini Ada juga nih Pemirsa yang besen Apalagi yang ini nih Yang bubuk serbuk ini ya Yang serbuk ini tahan lama Tahan lama insya Allah Itu berapa lama Bisa tiga bulan Oh tiga bulan Karena ini apa Kering Serbuk kering ya Ibu gak ada Maksudnya mau inisiatif Yang lain juga dibikin serbuk itu bu Atau gimana Atau sedang lagi Merencanakan Iya sedang merencanakan Sambil belajar juga dari Youtube Oh gitu Kalau ini kan belajarnya dari KK Ipar Kalau sambil dilihat di Youtube Gimana gitu kan Belajar pun dari mana pun ya Iya betul Tapi untuk sejauh ini Ini ibu pernah gak ikut-ikut pelatihan Yang diselanggarakan oleh pemerintah gitu Betul Sudah kemarin dari Pak Obon Pak Obon Tabrani Saya diundang di seminar itu Besok juga ada di seminar pengemasan Nanti makanya sambil ya Ini pengemasannya agak lebih Biar cantik lagi ya Biar cantik lagi ya Karena belum sempurna Iya belum sempurna Ini kemarin diundang dari Dinas UMKM Kabupaten kita Bekasi Saya dapat undangan di tanggal 2, 1, 2, 2 Seminar pengemasan di hotel Jababeka Kawasan Jababeka Ya insya Allah Mudah-mudahan nanti kemasannya lebih bagus lagi Dan juga pangsa pasarnya lebih banyak lagi ya Iya betul Wah luar biasa Amin Ini tadi kita sudah bahas terkait jamu nih Lebih banyak banget terkait jamu Nah sekarang aku pengen bahas terkait makanannya nih Ini ibu untuk produk yang ibu produksi sendiri Ini yang mana untuk makanan? Iya ini produk sendiri juga Kacang bawang Oh ini kacang bawang Ini bisa diceritain ibu kenapa mengambil inisiatif untuk membuat kacang bawang? Kenapa ibu? Kacang bawang itu kalau untuk hari raya itu setiap hari raya mesti ada di rumah saya Terus Sudah pasti ya Sudah pasti Terus apa namanya Semua suka Iya Yang guri-guri itu semua suka dari keluarga saya semua suka gitu Jadi itu terus coba tetangga ini saya bikin saya sendiri-sini terus pada pesan Jadi tiap lebaran udah mau tiga lebaran Banyak-banyak yang pesan tetangga Untuk kemarin lebaran kemarin ini gimana penjualannya bu? Banyak nggak? Alhamdulillah itu ada yang dibawa ke Surabaya Ada yang diuntuk oleh-oleh Justru ini mah lebih kemana-mana ya Betul itu karena itunya kacang bawang yang katanya renyah insya Allah gitu kan Ke Surabaya ada yang dibawa ke Boyolali Ada yang dibawa ke Solo Wah ini tentunya bisa menjadi sebuah hampers ya Iya betul Oh gitu Berarti kalau pemirsa di rumah yang ingin memiliki hampers berisi kacang bawang Ini bisa nih hubungin ibunya nih ya Apalagi dengan kemasan yang sangat luar biasa cantik banget nih Ada keranjangnya seperti ini Ini menjadi sebuah oleh-oleh yang sangat menarik banget sih untuk dibawa pulang kampung ya Betul ya Untuk penjualan sendiri ini biasanya omset tiap bulannya lebih besar dari jamu atau makanan ini? Oh iya Catau sama seimbang Seimbang kayaknya Seimbang ya Betul Tapi kalau untuk kacang sendiri ini biasanya abis berapa kilo Bu? Kalau misalnya dalam satu bulan penjualan Kemarin itu bulan kemarin atau setiap bulan Boleh atau dirata-ratakan juga Di rata-rata Biasanya kalau pesanan itu paling banyak itu lima kilo Ya paling itu untuk karena untuk masuk ke perusahaan Oh untuk masuk ke perusahaan ini berarti kemasannya yang kecil-kecil itu ya? Ya yang kecil-kecil itu Aku tahu waktu masih sekolah sering banget sih beli kacang asin kayak gitu Tapi bentuknya tuh kecil Oh itu yang kecil yang ini yang segini aja Mbak Oh iya Oh ini yang seperti ini Ini yang segini Ini seperti ini Ini ukuran seperti ini Ini biasanya dengan harga berapa Bu? Dengan harga 10 ribu Oh 10 ribu ini berapa gram? Ini 80 gram 80 gram Ini harga reseller 10 ribu atau harga jual? Harga jualnya 10 ribu yang sering banget kita temuin misalkan di Di PT Perusahaan Di perusahaan-perusahaan Alhamdulillah sudah masuk perusahaan di kawasan Cibitung Wah ini biasanya kalau sekali masuk tuh berapa ini? Berapa apa bis? 30 bungkus bisa gitu ya Oh 30 bungkus? Ya 30 bungkus ini kurang lebih 3 kilo Oh kurang lebih 3 kilo lumayan ya? Iya betul Kadang saya sambil ke sekolah Nurul Pajid itu ya sekolah saya ini Kerjasama? Kerjasama itu setiap bawa kadang-kadang guru-guru juga Ini dengan kemasan yang ini? Iya Ibu ada penjualannya mungkin kiloan juga atau hanya ini? Iya betul kiloan Kiloan tapi hari ini gak bawa Oh iya Kalau yang kiloan itu biasanya 1 kilo berapa Bu? 1 kilo kemarin saya jual di harga 75 ribu 1 kilo Untuk hampers ini ukuran yang kecil seperti ini atau ukuran yang kiloan? Yang kiloan Kalau hampers ya sama ini Oh sama ininya Satu hampers ini bisa di harga? Kita diisi kemarin ada 4 atau 5 itu 230 230 ribu itu berapa kilo? Sekitar 3 kiloan ada ya? 2 kilo setengah mungkin Karena ini juga lumayan harganya ini Karena ini cantik banget sih Iya betul Wah ini luar biasa Biasanya satu hampers ini isinya kacang aja ya Bu? Iya kacang bisa dicampur misalkan biji ketapang atau kue yang lain yang kue kering yang lain Oke kalau untuk biji ketapang sendiri ini harganya berapa Bu? Satu kemasan atau berapa gram gitu? Oh sama dengan begini juga Oh dengan kemasan ini? Iya kemasan ini 75 gram kita jual dengan harga 5 ribu Oh lebih murah ya? Iya lebih murah dia Karena ini di bahan bakunya kacang udah mahal Iya sebenarnya Betul Untuk tadi apa Kak? Baji ketapang terus juga basreng Basreng itu berapa harganya? Basreng itu sekilonya 100 ribu Mbak Sekilonya 100 ribu? Ini lebih mahal ya? Iya betul Kenapa harganya lebih mahal? Iya karena dari bumbu-bumbu Mbak Oh bumbu Bumbunya lebih kuat Ini insya Allah bumbunya bikin racikan sendiri Iya Kuatnya berapa lama Bu? Tahan ya? Ini lama bisa 2 bulan Karena ini udah menjara ke Bandung juga Ke Ciamis Kalau basreng Kalau basreng? Ya untuk oleh-ole gitu Mbak Ketuk ya basreng untuk basreng dan kacang bawang kan bisa dipaket Iya benar Kalau yang jamu kan hanya wilayah kita aja Betul Ini kalau untuk kacang kuatnya berapa lama? Kalau kacang juga bisa kuat untuk sebulan mungkin Sebulan ya? Iya sebulan Takutnya tergantung mungkin kemasan kali ya Iya kemasan betul Iya kalau misalnya kemasannya yang sering dibuka tutup ini malah agak cepet Enggak enak atau ulet ya? Iya betul ya gitu betul Mbak Wah luar biasa nih Jadi iya Nanti mungkin di segmen 3 saya akan coba ya Bu saya pengen coba jamu Terus juga kacang basreng tapi nanti Kita masih ngobrol terkait kacang dan juga produk yang ini apa namanya basreng Terus juga biji ketapang ya Ini yang agak sulit nih kalau misalkan harga kacang ini meningkat Ini gimana Bu? Cara ibu mengantisipasi harga pasar tersebut gimana Bu? Apakah ibu naikin harganya atau dikurangin timbangannya? Dikurangin timbangan aja Saya jadi harga tetap gitu Mbak Harga tetap tapi mungkin untuk beratnya sendiri ini dikurangi ya Iya seperti itu kita ngikutin dikurangi aja Tapi harga tetap karena kadang pelanggan itu Takutnya kabur pelanggannya Oh gitu ya betul Kemarin juga waktu saya melihat di Misalkan di Facebook ada harga perbandingan gitu Jadi kita ngikut tengah-tengah Misalkan ada yang 45 ada yang 50 kita ambil 40 gitu Mbak Biasanya untuk kemarin nih apalagi untuk lebaran kemarin nih Ini penjualan gimana Bu? Meloncok tinggi? Alhamdulillah ya Yang tadi saya bilang bisa dibawa ke Surabaya Untuk kemarin banyak pesan 4 Untuk paket 2-3 kilo gitu Kalau kayak gitu juga harus PO dulu ya? Iya PO PO saya buka PO dari tengah puasa Oh dari tengah puasa? Iya 10 hari puasa udah saya buka PO Jadi pas giliran mudik gitu ya bisa langsung di angin ya Iya betul Jadi sekali lagi ingin mengingatkan kepada pemirsa di rumah Yang ingin malah pesan kalau misalkan jamu Ataupun produk seperti makanannya ya Baik itu kacang, biji ketapang, terus juga basren Ini bisa menghubungi Bunda Ruiz di Instagramnya Terus juga di Facebooknya juga Bunda Ruiz Atau bisa mengunjungi alamatnya di Vila Mutiara Blok N 88 nomor 16 Whatsappnya di 0822 39 35 30 34 Ini gak ada minimal order ya bu? Gak ada tapi dengan janji Udah gak janji apa? Iya dengan janji, maksudnya janjian Maksudnya janji Maksudnya kalau mau ke rumah Mau ke rumah Kalau mau ke rumah janjian Takutnya saya ini lagi sedang di luar Karena mungkin ibunya ini sibuk Takutnya gak ada orang kasih ya Kalau kan mau berkunjung maksudku Yang dia dulu gitu Nanti kan saya ada di rumah Saling-saling-palingan dulu ya Iya betul Kalau ke rumah nanti gak ada orang kasih Gak ada kasih minum Di rumah belum buka stand atau apa gitu? Belum itu makanya masih terbentur Tapi insya Allah Segera direncanakan lah ya Agar pelanggan-pelanggan ibu juga mudah mencarinya ya Oke birusan nanti kita akan menjunjukkan lagi nih Ini perbincangan masih hangat banget Dan juga seru banget Bersama Bunda Rich atau Bunda Iis Tapi kita jadah dulu setelah jadah berikut ini Kita akan kembali lagi tetap di bisnis Anda Oke terima kasih birusan Anda Masih menyaksikan bisnis Anda Nah seru banget kali ini Aku akan coba Ini salah satu produk Yang dijual sama Bunda Iis Yakni Basrang nih Ini apakah berbeda dengan Basrang-Basrang pada umumnya? Mari kita coba Aku coba ya bu? Coba aku mau coba ya Bismillahirrahmanirrahim Ini kita sambil coba sambil aku ngobrol ya Ini rasanya rinyah banget ya Apalagi sensasi pedasnya ini pas Biasanya ibu ini menggunakan cabainya ini berapa banyak bu? Untuk produknya Ukurannya itu bisa satu kilo Satu Satu Ininya misalkan kita bikin lima kilo itu cabainya bisa satu kilo atau dua kilo Yang dikeringkan Tapi dikeringkan bukan cabai yang itu bukan mbak Bukan cabai yang itu ya Ya kita ngeringnya dipenumbuk gitu mbak Oh iya Itu ini nggak pakai pedas yang buatan-buatan itu ya ini bener-bener dari cabai murni ya Makanya harganya agak tinggi Iya Kalau untuk bakso sendiri ini bikin sendiri atau gimana bu? Beli dari pasar tapi udah yang tulisan halal Iya Maksudnya baksonya nggak bikin sendiri ya? Enggak Ini pure bakso atau gimana sih? Pure bakso Pure bakso Bakso beli di pasar Kita cari tapi yang bertulisan halal gitu ya kan Karena udah masuk sertifikat halal Oh iya Ini bumbunya apa aja bu bisa diceritain bu? Kencur Kencur yang terus sama daun jeruk Lebih terasanya ke daun jeruk ya kan Bener banget sih Ini aroma daun jeruknya bener-bener keras banget sih Iya betul Daun jeruknya asli juga Asli kita ditumis langsung ditumbuk gitu mbak Sama diulak Di blender langsung masukin gitu Diaduk Sampai kering Bumbunya juga dimasak sampai kering mbak Pembumbuan sendiri itu kurang lebih 2 jam Oh itu pembumbuan sendiri itu 2 jam? Kok kurang lebihnya? Iya karena untuk mengeringkan itu bumbunya dimasak sampai kering Iya Oke Ini agak pedas sih nanti aku akan coba lagi ya Iya betul Ini tapi banyak penggemarnya mbak Dari kalangan anak remaja Tapi emang enak banget sih Udah gitu rasanya renyah Harum juga ya kan Aromasi dari daun jeruknya ini Ini sangat-sangat banget Terus udah gitu garing banget Ini yang menjadikan ini sih garing banget ini apa sih? Digoreng atau di oven atau gimana? Oh digoreng mbak Oh digoreng Digoreng kita pakai minyaknya juga pakai kemasan Iya Jadi pakainya kemasan terus Iya jadi untuk meningkatkan butuh juga Iya betul Terus menghindari terjadinya bau Tengik Tengik ya itu dia sih Aku denger dari orang-orang Soalnya itu juga ini ada produk kacangnya ya Ini yang beda dengan yang lainnya Ini boleh dicoba bu? Boleh juga ya Insya Allah udah nyampe Surabaya Maksudnya ya kalau yang ini Ini kan bisa dipaket ya Kalau yang kering-kering bisa dipaket Insya Allah gitu ya Jadi lewat mana aja bisa dipaket Wangi banget lah ya Bumirsa Harum banget Ini yang menjadikan harum ini Ini apa sih Bu? Itu apa Santan Oh santannya Jadi kita pakai santan Iya pakai santan Insya Allah gitu ya Kemarin juga anak-anak juga banyak yang suka Enak banget Benar ada rasa kayak gurih gitu Yang gurih sih kacang sih Iya karena kita pakai santan Iya pakai santan sama itu biasa bubuk Tapi aku kok agak sedikit aneh ya Beda ya Kok pakai santan Kenapa pakai santan Bu? Ini beda banget sama yang lain Itu biar empuk Oh itu untuk empuk? Iya kita biar empuk Itu gimana caranya ya Awalnya dari kacang murni Dari kacang murni dicuci Terus? Sudah yang kupas Kita beli yang sudah kupas Terus? Kita cuci bersih Kita cuci bersih Kita masak airnya Dicampur santan Itu di santan direndam atau gimana? Dimasak aja Dimasak aja Kacangnya dimasukin dimasak Terus? Iya kita angkat Kita terus langsung Kita goreng Mendidih Mendidih Kita masukin kacang Terus gak lama Kita angkat Gak terlalu lama dimasaknya Kurang lebih 10 menit lah Jadi itu hasilnya Alhamdulillah Dan ini beda banget sih Dari kacang-kacang yang pada umumnya Aku makan ya Asinnya juga gak terlalu asin banget ya Walaupun kacang asin Kadang aku coba makan Asin banget ini gak asinnya sedeng Udah gitu kayak bedanya tuh mungkin karena ada si santannya itu ya Iya ada santan Ini gurih-gurih santannya tuh kerasa tuh pemirsa Gurih santan ya Tadi fungsi santan tuh untuk si kacang itu Agak empuk dan renyah Ini bisa nih Ini bisa menjadi Menjadi ide juga nih buat mamaku nanti Kalau misalkan bikin ini di rumah Ini bagi santan Siap Iya bisa Tadi sudah coba basreng Rasanya enak banget Terus juga kacang asinnya Rasanya gak kalah enak lagi Karena Karena ada si santannya ini Mungkin aku sekarang mau coba jamu Jamu yang rekomendasi tadi itu apa Aku kebetulan lagi kemarin Dari kemarin tuh ngerasa tuh lagi sakit banget ini Nih punggung aku nih Kenapa bu Yang mana bu Mau yang mana mbak kunyit asam atau gimana Boleh Agak asam-asam Tapi gak ada makan gitu Asamnya asam asli sih Boleh-boleh Di itu dulu ya Di kocok dulu ya mungkin ya Agak kentalnya ke atas Tapi ini pahit gak sih Enggak kan Enggak Enggak oke Kalau terlalu manis maafkan Gak apa-apa Kalau manis aku malah suka Malah iya Bismillahirrahmanirrahim ya coba Saya juga mau coba minum Ini aku coba yang kunyit asam Disini ada tulisannya nih pemirsa Mampu menurunkan kadar gula garah Terus meningkatkan daya tahan tubuh Dan meningkatkan fungsi otak nih pemirsa Coba aku coba ya Bismillahirrahmanirrahim Enak Ibunya juga minum loh Manis juga nih Agak manis sedikit Tadi tutupnya dimana bu? Terima kasih Nah ini dia pemirsa Ini yang aku coba Ini kunyit asam Ibu tadi coba apa? Sama Kulit asam juga ya Biasanya kalau misalkan ini nih Aku minum ini Ketika menjelang haid Untuk melancarkan haid Dan juga Adik bilang juga Ini bisa merendahkan nyeri haid juga ya Ini mungkin kembali ke fungsi tubuhnya masing-masing ya Iya Tapi ini aman loh pemirsa Karena ini Minumannya alami Udah gitu tanpa bahan pengawet Iya Ini dia Udah gitu murah lagi loh pemirsa Jadi untuk para pemirsa di rumah yang ingin pesen atau pre-order Ini sekali lagi bisa langsung menghubungi Bunda Reis Di Instagram ataupun di Facebooknya yakni Bunda Reis Di alamat dimana Bu? Pila Mutiara Pila Mutiara Wanajaya Blok N88 nomor 16 Cibitung Kabupaten Bekasi Oke Atau juga melalui WhatsAppnya di 0822 3935 3034 Ini bisa pre-order terlebih dahulu ya Betul ya Apalagi untuk daerah kawasan Cibitung nih Ini bisa ngerat songkir mungkin ya Untuk yang deket-deket ya Iya Baru ya Sekitaran Cibitung Iya Karena mungkin tinggal janjian aja Yang penting tadi kata Ibu apa? Di titik-titik ya Janjian Janjian di titik-titik gitu ya Oke tadi kita juga bahas nih Ibu terkait Ini tuh sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah ya Nah terus untuk ini Ini sudah mendapatkan izin halal atau apa Bu? Iya betul Kemarin udah dapet nomor NIB Nomor izin usaha Kemarin juga udah terbit Terbit Sertifikat halal Sudah Sudah ada di rumah Tadi gak sempat saya bawa Iya Tapi untuk mengurus perizinan Ibu merasa kesulitan atau dipermudah Bu? Alhamdulillah dipermudah Semuanya gratis Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Kalau untuk sejauh ini mungkin produk-produk Ibu yang sering ikut bazar pemerintah ini yang mana Bu? Karena banyak ya Oh iya kunyit asam, basreng, dan kacang bawang Kemarin sempat Pak Obon itu sempat minum kunyit saya Di seminar yang pertama Terus gimana tanggapan beliau? Ya katanya enak Alhamdulillah ya Emang enak sih sebenernya Kemarin ada beras kencur hari ini gak bawa gak sempat ya Terus juga mungkin Ibu selama menjalani usaha ini dari awal dari tahun berapa? 2016 2016 Dari mulai masih di perusahaan Oh 2016 sampai dengan tahun 2023 Ini udah lumayan lama ya Ini 2016 aku baru lulus SMA nih Bu Saya sudah kerja di pabrik Iya Ini Ibu tentunya mengalami banyak banget ya yang suka duka Ini yang Ibu rasakan suka dukanya apa aja Bu? Bisa diceritain Bu? Mungkin pernah dapet orderan fiktif kah? Atau Ibu pernah bikin jamu terus basi kah? Atau gimana gitu? Pernah diceritain aja Bu? Oh iya Itu kadang Enggak sih Kitanya kadang yang Maaf Kadang sibuk gitu ya Kadang minta orang orderan Belum sempat ke ini gitu kan Terus Udah pas besoknya mau saya kirim Udah ya gak fiktif sih Tapi tidak jadi gitu Kadang gitu Terus Tapi alhamdulillah kebanyakan sih ini Kebanyakan pada suka gitu Jadi gak banyak Yang segitu mah jarang Sedikit 0,5% lah yang gitu mah kayak gitu Yang fiktif gitu kayak gitu Tapi banyakannya lancar Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Dan untuk mengantisipasi hal demikian Ya mungkin Biar supaya gak terjadi lagi Ini gimana Bu? Apa yang langkah Ibu yang Ibu lakukan? Dengan pre-order kah? Iya jadi dengan pre-order Saya harus siap-siap cari botol Karena waktu itu banyak yang cari Kita Oh iya Waktu itu botol sempat gak ada juga Kita cari ke toko gak ada Kita belum tahu tempatnya Pakai plastik Ya kan plastik seperempatan Jadi kurang ini Kurang bagus kan gitu ya Akhirnya tapi Dicari lagi alhamdulillah dapet Kita agak kesulitan Nyari botol ini juga sih mbak Iya sih Harus stok sih Harus stok Iya stok harus ada sekarang gitu Jadi setiap itu ada minimal 100 botol Udah ada di rumah gitu Jadi kalau udah ada order Siap antar Kalau inovasi mungkin yang akan Ibu lakukan Ini apa Bu? Pembaruan-pembaruan Mungkin produk atau apa Atau Ibu lagi merencanakan Oh bulan ini nih aku akan bikin produk ini nih Atau gimana? Iya rencana sih itu yang Biji ketapang itu pakai yang rasa keju gitu Misalnya rasa keju Iya Ada juga ya Insya Allah iya Jadi mau cari ini apa Inovasi yang di biji ketapang Kalau di kunyit asam Insya Allah ini cuma inovasi yang jahe serbuk Sedang ini pembuatan Iya itu lebih ke kemasan kali ya Iya kemasan iya Kemasan Dan juga yang lainnya lagi dipelajari Proses pembelajaran yang lainnya Untuk menjadi serbuk juga ya Karena emang jarang sih Iya betul Banyak yang cari Iya banyak yang cari Iya betul yang serbuk itu Karena enak tinggal langsung tinggal minum Itu kan bisa tahan berapa lama gitu Nah itu dia pemirsa Udah gitu mudah dibawa kemana-mana Iya betul Sekarang itu juga tahan lama ini dia yang dicari Oh ibu selama perjalanan berusaha ini Ini ibu pernah gak sih dapat kayak hujatan Atau cacen dari orang-orang sekitar Atau orang-orang yang gak suka sama ibu Dengan produk yang ibu jual Alhamdulillah gak ada Gak ada semuanya support semua ya Semuanya support ya Sesuka gitu alhamdulillah Iya alhamdulillah ya Kadang di basreng Kadang di kacang bawang banyak yang suka Alhamdulillah jadi gak ada yang gitu Kita masing-masing ini aja Masing-masing jalannya aja ya Alhamdulillah jadi gak ada Kita di gang saya juga pada mendukung kan Yang ini saya bikin kacang bawang pada beli tetangga Kadang gitu Pesen dua, pesen dua, dua gitu Tetangga itu banyak insya alhamdulillah Ini untuk mungkin kalau untuk para pemirsa di rumah Yang ingin jadi reseller Ini gimana caranya bu? W.A. aja mungkin Ke W.A. aja Ke W.A. aja yang tadi kita sebutkan ya Betul Yang nanti kita akan sebutkan juga nih Jadi untuk para reseller ini minimal banget Ini harus beli berapa Atau ada persyaratan yang lain ya bu? Gak ada persyaratan gitu Kalau misalkan wilayah kita dekat ya Wilayah dekat mah bisa janji ke rumah Bisa berapa pesen-pesen dulu Nanti saya siapkan gitu Itu minimal berapa bu? Gak ada minimal? Gak ada minimal? Gak ada minimal order Misalkan 10 gitu atau 5 gitu Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada lah Dimudahkan aja mbak Iya dimudahkan banget ya Kalau kayak gini nih Ya tapi mungkin kalau beli satu ya ke rumah gitu Iya Misalkan silaturahmi Kalau cuma satu ya gratis gak apa-apa Iya Kalau cuma satu kan gitu Maksudnya kalau cuma untuk icip-icip ya mbak Iya bener-bener Berarti boleh ya nanti aku juga berkunjung ke sana ya Bisa boleh 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 Tapi untuk dukungan dari keluarga ini gimana bu? Alhamdulillah Sudah dapat suami dukung Suami dukung? Iya suami Anak-anak Anak-anak iya Anak-anak 2, 1 di pondok, 1 di sini Anak-anak juga ikut bantu juga untuk ke sana gimana? Kadang-kadang kalau ibunya kerepotan mau bantu Kadang ya kan ada karyawan yang saya telpon Minta tolong ini ngupas kunyit gitu Apa jahe Oh gitu ya Jadi karyawannya kan tinggal di rumahnya Masing-masing paling bantu aja Tapi ini untuk karyawan sendiri ini biasanya diperkerjakan setiap hari atau pas di liran ada orderan? Ada orderan Oh gitu Iya Kadang juga kan kadang saya bikin donat juga Jadi kalau Oh sekarang juga masih bikin donat? Masih bikin Kadang-kadang kalau tergantung orang yang itu telpon pesen buat pengajian gitu mbak Gitu Kalau donatnya sendiri itu biasanya berapa Bu? Per apa? Per satu donat atau gimana? Ngikutin harga pasaran kadang Rp 1.500 Satu-satunya Rp 1.500 ya? Iya Rp 1.500 karena yang Dulu tuh aku sering banget tuh Dulu Masa lalu aku sering banget Iya donat tabur ya? Donat tabur tuh enak banget sih Iya betul Kalau pulang kerja aku beli donat gitu Lumayan Rasanya enak karena Apa ya Ada Ada Kentang Pake kentang Oh pake kentang ya? Iya itu pake kentang biar empuk Oh itu apalagi Bu Selen itu? Mungkin bahan-bahannya? Donat, susu Susu Iya dibanyakin di susu Kentangnya juga banyak Abisannya ini produknya gak dibawa ya? Iya gak sempat bawa ke tadi Kalau dibawa Iya karena ini apa tadi belum Saya belum majuin ke halal Oh itu lu? Mungkin ini lagi proses nanti kali ya? Iya nanti tahun depan kata ibu Ibu yang UMKM nya Nanti dihituin juga nih ada logonya mungkin atau apa ya? Iya donat embul udah punya logo juga Ibu kasih sedikit motivasi dong untuk mungkin para pemirsa di rumah ya kan yang ingin merintis usaha terus juga bisa survive seperti ibu Ibu kasih motivasi untuk para pemirsa di rumah silahkan Bu Apapun misalkan pemirsa di rumah harus rajin biat berusaha atau gimana silahkan Berusaha aja Gapai cita-cita aja gitu Dari awal dari nol belajar sampai berhasil semoga semuanya bisa berhasil Oke mungkin itu tadi sedikit cuplikan ya perbincangan kita sama ibu Iis Yang sangat luar biasa memiliki kegigihan dalam perusaha ya kan terus juga produknya lumayan banyak banget Tadi aku juga udah coba-coba ya untuk mencicipi makanan dan juga minumannya rasanya enak banget dan rekomendasi banget pemirsa Nah sekali lagi nih untuk para pemirsa di rumah yang ingin mencicipi produk dari ibu Iis atau Bunda Ricini Ini Anda bisa dapatkan di Instagram ataupun di Facebooknya di Bunda Ruiz R U I S ya Terus atau juga bisa kunjungi di alamatnya di Vila Mutiara Blok N88 nomor 16 Cibitung Kawatan Bekasi Dan di nomor WhatsAppnya di 0822 3935 3034 Ini bisa pre-order terlebih dahulu setelah itu baru nanti bisa janjian ya bu dimana ya Oke ibu terima kasih banyak untuk waktunya hari ini Semoga lancar-lancar terus usahanya ibu sehat-sehat terus ya Amin Oke berusaha jangan lupa untuk terus tetap menyaksikan bisnis Anda hanya di BRTV Akhir kata saya Krishna Alivia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit Wassalamualaikum Wr. Wb dan sampai jumpa Waalaikumsalam Wr. Wb Makasih ya ibu Iya makasih juga ibu Sampai jumpa